Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Blitar menemukan potongan-potongan tubuh manusia berteparan di area sawah. Tepatnya, 100 hingga 150 meter dari titik awal kejadian ledakan di rumah warga Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Salah satu potongan setengah badan tanpa tangan itu ditemukan warga di area persawahan di sisi timur rumah yang menjadi sumber ledakan. Potongan tubuh itu merupakan dua di antara empat korban yang dipastikan tewas dalam peristiwa ini. Untuk diketahui, dalam peristiwa ledakan hebat ini, empat orang sudah dipastikan tewas. Pertama adalah Sudarman, pemilik rumah. Jasadnya sudah ditemukan dalam keadaan kondisi utuh. Sementara lainnya adalah dua anaknya, Widodo dan Arifin, serta Wawa kerabat Ipar Arifin yang diketahui berada di rumah tersebut saat kejadian. Salah satu potongan yang ditemukan bagi ini diidentifikasi warga sebagai Wawa. Sementara potongan lain sudah sangat sulit untuk dikenali. Potongan tubuh itu langsung dievakuasi oleh BPBD Kabupaten Kediri bersama Resop, Potensi Basarnas dan Kepolisian. Telah menemukan potongan tubuh sebanyak empat kepala. Yang tiga dada ke atas, yang satu utuh. Ada lagi tulang pinggul satu, terus tulang dada satu, sama jari telapak tangan kiri. Ada lagi hati dan paru di atap rumah. Korban terlempar rata-rata sejauh 100 sampai 150 meter dari titik ledakan. Sementara tim dari Jihandak, Brimopol, dan Jatin sudah berada di lokasi. Mereka terlihat berada di titik utama ledakan untuk memastikan penyebab ledakan ini. Dari Bliter, Januadedi melaporkan. Terima kasih telah menonton!